Dianggap menyimpang dari keputusan PDI Perjuangan karena lebih memilih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, Budiman Sujat Miko menyatakan bahwa Ganjar merupakan sosok yang baik. Akan tetapi dia menilai Ganjar Pranowo belum cukup mampu memimpin Indonesia. Padahal kata Budiman, negara Indonesia saat ini butuh pemimpin yang strategis. Menurutnya pemimpin yang strategis akan lebih mudah dalam mencari solusi untuk tantangan perekonomian, ketahanan negara, serta teknologi di masa mendatang. Diketahui politisi PDIP Budiman Sujat Miko dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman Bersatu Prabu di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023. Budiman Sujat Miko kini terang-terangan mendukung Capres Prabowo menjadi presiden pada Pilpres 2024. Budiman seakan mengacuhkan PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Namun Budiman Sujat Miko tampaknya tak takut terhadap PDIP maupun Megawati soal pilihan politiknya yang kali ini mendukung Prabowo. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.